Saran yang tulus. Tidak juga, tapi ada beberapa hal yang masih perlu kuberitahukan padamu. Lagi pula, kali ini, ini menyangkut kelangsungan hidup semua makhluk hidup di 10.000 alam, dan apakah dunia ini harus dibersihkan atau tidak. Kata Guru Subhuti. Sepertinya Sang Guru sudah mengetahui bahwa pedang jahat itu akan segera muncul. Hanya saja budidayanya tidak tinggi, dan bahkan makhluk abadi biasa pun dapat menghancurkannya sepenuhnya. Bagaimana dia mengetahui hal ini? Dan dia bahkan tahu aku akan datang. Seberapa mengerikankah kekuatan Su Yun saat ini? Bahkan teknik meramal tidak dapat digunakan padanya, jadi bagaimana Guru Subhuti bisa mengetahuinya? Dari kelihatannya, Master Subhuti tidaklah sesederhana yang terlihat di permukaan. Su Yun sekali lagi membungkuk pada gurunya dan berkata, Guru, ajaran apa yang kamu miliki? Siswa ini mendengarkan dengan seksama. Kamu terdesak waktu, jadi aku tidak akan menyianyiakan waktumu. Master Subhuti berkata langsung, Su Yun, kemunculan pedang jahat kali ini adalah akhir dari takdir, itu adalah akibat yang tak terhindarkan, semua makhluk hidup di 10 ribu alam mengalami musibah ini, itu semua karena takdir, saya tahu bahwa Anda ingin menghentikan pedang jahat, menyelamatkan semua makhluk hidup, menyelamatkan orang-orang yang Anda sayangi, tetapi Anda juga tahu, begitu Anda menghentikan pedang jahat untuk memusnahkan dunia, itu akan memperpanjang nasib Anda, dan nasib Anda, di kenyataan. Adalah keberadaan yang mengendalikan hidup dan mati semua makhluk hidup, Anda dapat memperpanjangnya, tetapi Anda tidak dapat mengakhirinya, maka semua makhluk hidup tetap tidak akan bisa lepas dari nasib kehancuran, ketika bagian tersebut yang terus Anda perpanjang akan berakhir, semua makhluk hidup masih akan menghadapi nasib kehancuran, satu-satunya perbedaan adalah. Pada saat itu, akhirnya mungkin berbeda. Mendengar itu, Su Yun menjadi bingung. Kelanjutan Sehubungan dengan nasib, Su Yun tidak memiliki konsep yang jelas, dan hal yang sama juga terjadi pada Master Keberuntungan. Guru, apa maksudmu? Mungkinkah keberadaan segudang dunia di alam semesta ini didasarkan pada takdir? Bukan itu masalahnya. Master Subhuti menggelengkan kepalanya, kelahiran semua makhluk hidup memerlukan landasan, bilangan dasar, dan hanya dengan ini sebagai landasan mereka dapat berkembang, tetapi sekarang, nasib ini bukan lagi landasan bagi makhluk hidup di segudang. Alam, tapi belenggu yang mengikat mereka, jendela yang mengintip masa depan mereka, makhluk hidup di alam segudang, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, sebenarnya perlu dikendalikan oleh mereka, tidak ada yang bisa ikut campur, dan sekarang, pedang jahat ingin menghancurkan semua ini, menghancurkan sepenuhnya semua makhluk hidup yang ingin lepas dari kendalinya, mengakhiri nasib mereka, tetapi, akhir dari satu takdir, mewakili awal dari takdir lain, semua ini akan terus berlanjut. Tumbuh, dan terus mengalir, Su Yun, jika kamu ingin mengendalikan nasibmu sendiri, kamu harus memutus siklus ini. Biarkan nasib ada di tangan Anda. Hanya dengan begitu dia tidak akan terikat oleh takdir. Sedangkan bagi Anda, Anda juga akan bisa mengejar kebenaran yang ingin Anda kejar pada akhirnya. Tuan Subhuti berkata dengan serius. Setiap kata yang dia ucapkan membuat Su Yun terlalu terkejut. Dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya, bahkan dalam ingatan langit gelap dan hautian. Dalam ingatan kedua leluhur, yang ada hanya peningkatan terus-menerus dalam kultivasi, mengejar alam tertinggi, dan mengejar kehidupan kekal, namun, apa yang disebut takdir, telah lama tanpa disadari mempengaruhi hati mereka. Mereka tidak pernah berpikir untuk melawan takdir. Namun, bahkan leluhur yang kuat seperti langit gelap belum memahami konsep seperti itu, jadi bagaimana gurunya bisa memahaminya? Tuan, apa yang harus saya lakukan? Su Yun bertanya dengan cemas. Ini, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Master Subhuti memandang Su Yun dengan serius, matanya mengungkapkan terlalu banyak antisipasi dan keinginan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, di dunia yang tak terhitung jumlahnya ini. Ada banyak sekali orang yang mengejar keuntungan, dan ada banyak yang mengejar dao agung, tetapi mereka yang benar-benar bangun dan menyadari bahwa setiap orang sebenarnya terikat oleh takdir, dapat dihitung dengan jari. Su Yun, kamu adalah salah satunya, tuanku tidak kompeten, meskipun aku dapat melihat esensi dari beberapa hal, tetapi apa yang dapat aku lakukan? Kekuatanku kecil, belum lagi membalikkan takdir, bahkan mengubah takdir pun sangatlah sulit, tapi kamu berbeda, saat ini kamu sudah memiliki kualifikasi untuk melawan takdir, jadi kali ini, lakukan yang terbaik. Saat suara Guru Subhuti turun, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menyeka matanya. Saat dia menurunkan tangannya, dua bola mata berkilau dan tembus pandang seperti bintang muncul di telapak tangannya. Guru! Su Yun berteriak cemas. Orang tuaku sebenarnya adalah orang-orang dari kehancuran besar. Sebelum dunia dimusnahkan, mereka merasakan bencana yang akan datang, dan menggunakan kekuatan sihir mereka yang tak terbatas untuk menyegelku di ringkasan batas alam wanhua, yang juga berada di bawah akar pohon ilahi alam. Dan mengubahku menjadi batu yang keras kepala. Meskipun aku selamat dari pemusnahan pedang jahat, aku juga dirugikan oleh pemusnahan pedang jahat, dan bahkan jika bakatku tak tertandingi, akan sulit untuk meningkatkan kultifasiku. Sepasang mata ini, satu milik ayahku, dan yang lainnya milik ibuku. Ini adalah sepasang mata reinkarnasi, dengan mata ini, kamu dapat melihat keberadaan yang melampaui takdir, ambillah. Master Subhuti menutup matanya dan berkata perlahan. Hidung Suyun menjadi masam, matanya memerah, dia tahu bahwa ini bukan hanya karena gurunya telah mempercayakan kepadanya tanggung jawab yang begitu besar, tetapi juga karena kepeduliannya terhadap dirinya dan hubungan antara guru dan murid. Suyun menerima mata samsara dan memasukkannya ke matanya sendiri. Mata samsara seperti es batu yang mencair, menyatu dengan matanya. Pada saat itu, Suyun merasa seolah-olah pikiran dan tubuhnya telah menyatu sepenuhnya, dan dia sudah bisa melihat segala sesuatu yang terjadi di alam wanhua. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, dan melalui garis batas, dia dapat dengan jelas melihat segala sesuatu yang terjadi di alam wanhua, dan bahkan alam abadi dapat dilihat dengan jelas. Tidak heran sang guru mengetahui segalanya. Ternyata dia memperhatikannya melalui mata ini. Cepat pergi. Tidak banyak waktu tersisa. Guru Subhuti berkata perlahan. Ya. Suyun menganggupkan kepalanya, dan melanjutkan, Tuan, Bukankah aku mengirim seseorang ke sini untuk mengundangmu ke alam iblis sejati? Jika Anda berada di sini, jika pedang jahat memusnahkan dunia, Anda pasti akan menderita bencana. Silakan segera menuju ke alam iblis sejati. Orang-orangmu memang telah datang, tetapi apakah kamu pergi ke alam iblis sejati atau tidak? Tidak masalah. Aku suka tempat yang damai ini. Aku tidak ingin pergi kemanapun. Aku sudah cukup hidup. Aku juga sudah melihatnya. Itu. Aku akan menunggu di sini. Apapun yang terjadi, apapun yang akan menyambutku, pasti akan menjadi dunia baru. Dia berkata sambil tersenyum, suaranya yang kering dipenuhi dengan kehati-hatian. Suyun terkejut sesaat, melihat wajah kuno tuannya, dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Dia mundur dua langkah, berlutut, dan bersujud kepada tuannya. Kemudian, dia berdiri dan menangkupkan tinjunya, Guru, murid ini akan pergi duluan. Seorang guru sehari, seorang ayah seumur hidup. Meskipun gurunya tidak mengajarinya apapun tentang kultivasi, dia telah memberinya terlalu banyak hal dalam hal kehidupan dan kondisi mental. Saat dia bingung, dia sudah menunjukkan arah untuknya. Saya harap kita memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Kita akan bertemu lagi. Suyun berkata dengan serius, lalu berbalik dan memasuki alam Wanhua. Master Subhuti menutup matanya rapat-rapat, menghadap pintu masuk alam Wanhua, dia berdiri di sana beberapa saat, dengan senyuman di wajahnya, dia berbalik dan berjalan ke kejauhan, sosoknya perlahan menghilang. Setelah memasuki alam Wanhua, Suyun segera menuju ke arah pohon alam. Alam Wanhua adalah alam-alam di masa lalu, tetapi Suyun tidak mengetahui hubungan antara pohon alam dan pohon alam. Meski pohon alam telah dibuat menjadi sarung pedang, siapa yang tahu jika pohon alam bisa dibuat menjadi kotak kayu baru. Jika bisa dibuat, maka akan ada lapisan perlindungan lain. Pada saat ini, alam Wanhua juga dipenuhi dengan aura mistis yang dipancarkan oleh pedang jahat. Tempat ini seharusnya dipenuhi dengan tanaman hijau dan pemandangan yang tumbuh subur, tetapi saat ini, tempat itu berkabut dan jarak pandang tidak lebih dari 10 meter. Orang-orang di alam Wanhua telah menerima perintah dari Master Alam dan bersiap untuk mengevakuasi alam iblis sejati. Selain itu, orang-orang dari alam Wanhua juga mencoba yang terbaik untuk membantu orang-orang dari alam lain mengungsi, tetapi Master Alam sendiri mengetahui bahwa Suyun berencana menggunakan sarung pedang untuk membantu orang-orang ini menghindari bencana kiamat. Siapa ini? Teriakan pelan keluar, dan suara lari cepat keluar dari kabut, deretan tentara Wanhua Rilem bergegas mendekat. Orang-orang di alam Wanhua dapat menggunakan bunga, tanaman, pohon, dan tanaman lain untuk merasakan orang di segala arah. Sekalipun pandangan mereka terhalang dan kabutnya kabur, hal itu tidak akan banyak mempengaruhi indera mereka. Saya Suyun, apakah kalian orang dari Rilem Tree? Suyun berteriak. Para prajurit berlari mendekat dan mengamati pria berjubah hitam itu. Semuanya memperlihatkan ekspresi terkejut. Tuan Suyun, apakah Anda Master Suyun yang legendaris? Semua mata mereka terbuka lebar, tapi jika itu adalah situasi normal, mereka pasti tidak akan mempercayainya. Tapi saat ini, dunia segudang berada dalam krisis yang tidak dapat dijelaskan, jadi mereka tidak akan terlalu terkejut jika Suyun muncul di saat ini. Waktu. Apakah Tuan di sini untuk menyelamatkan kita? Tuanku, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa alam Wanhua menjadi seperti ini? Apakah Rilem Master bersamamu? Mereka juga manusia, dan memiliki banyak pertanyaan di hati mereka. Hanya saja hal yang bisa mereka lakukan sekarang terlalu kecil, dan Suyun tidak punya banyak waktu untuk menjelaskannya kepada mereka. Di mana Rongmuke, dia bertanya dengan suara rendah. Perdana Menteri ada di Rilem Tree. Kata seorang tentara. Kalian jaga tempat ini. Suyun segera melompat dan pergi, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat menuju Rilem Tree. Dari gerbang ke Rilem Tree, hanya butuh satu tarikan nafas. Dengan kecepatan Suyun saat ini, tidak ada yang bisa melampauinya. Melalui mata reinkarnasi, Suyun segera melihat Rongmuke yang sedang bertemu dengan para petinggi alam Wanhua di dalam pohon alam. Dia segera muncul di tengah aula. Semua orang di aula terkejut, ketika mereka melihat siapa orang itu, mereka semua berdiri, Rongmuke yang pertama membungkuh, dan berteriak, Rongmuke menyapa Tuan Suyun. Suyun. Beberapa orang yang belum pernah melihat Suyun sebelumnya terkejut, dan dengan cemas mengikuti yang lain untuk membungkuh. Orang-orang di dalam Rilem Tree berteriak tanpa henti. Duduk dan bicara. Suyun berkata, pandangannya tertuju pada Rongmuke, dia kemudian melihat sekeliling dan berkata, aku tidak punya banyak waktu, aku datang ke sini untuk menanyakan beberapa pertanyaan pada kalian. Tuan, jika ada yang ingin Anda katakan, silakan katakan. kata Rongmuke dengan hormat. Meskipun dia memiliki banyak raguan bahwa dia ingin Suyun menyelesaikannya, dia tahu bahwa masalah Suyun pasti lebih penting, jika tidak dia tidak akan datang dari dunia abadi. Ini tentang pohon alam ilahi. Apakah ada di antara kalian yang tahu tentang itu? Suyun bertanya langsung. Pohon alam ilahi. Setelah mengatakan itu, aula menjadi sunyi. 1552. Suyun merasa ada yang tidak beres. Mengapa ketika mereka berbicara tentang pohon alam, semua orang di aula tercengang? Mungkinkah pohon alam masih menjadi hal tabu yang tidak bisa dibicarakan di alam wanhua? Apakah tidak ada yang tahu? Suyun bertanya. Rongmuke berdiri, menghela nafas, dan menangkupkan tinjunya, Tuan, Anda mungkin tidak tahu, tetapi di alam wanhua kami, masalah pohon alam memang merupakan masalah yang agak istimewa. Dalam keadaan seperti itu, sangat sedikit orang yang bersedia melakukannya membicarakannya, karena yang diwakilinya adalah kematian. Sebagai alam dengan vitalitas paling besar di alam segudang, alam wanhua sangat menjijikan terhadap kematian, sama seperti pertentangan antara terang dan gelap. Kegelapan membenci cahaya. Sebelum adanya pohon alam, tempat ini disebut alam-alam, dan pada saat itu alam-alam sudah pasti tidak sebesar alam wanhua saat ini. Alam besar yang dapat bersaing dengan alam abadi, dan penjaga alam juga merupakan eksistensi tingkat leluhur alam-alam melambangkan kehidupan dan harapan, dan dalam buku sejarah alam wanhua saya, di era suci itu, alam-alam adalah alam yang paling murni dan paling dihormati. Namun, karena satu hal, alam-alam dihancurkan dalam sekejap, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Alam yang berkembang itu, dalam sekejap, berubah menjadi tanah tandus. Berbicara sampai di sini, wajah Rongmuke masih dipenuhi rasa takut yang masih ada. Suyun menatap, namun ia mendengar Rongmuke terus berbicara, alasan utama mengapa alam-alam begitu hidup dan makmur, adalah karena di tengah alam-alam, terdapat pohon kehidupan. Yang memberikan kekuatan hidup tak berujung pada dunia alami, memungkinkan segala sesuatu berkembang, tetapi pedang jahat akan menghancurkan dunia, dan untuk melestarikan api kehidupan, penjaga alam mencabut pohon alam dan membuatnya menjadi sebuah pohon. Kotak kayu. Namun, tindakannya secara langsung menyebabkan kehancuran alam, dan semua ini dicatat oleh orang-orang pada saat itu, dan dikuburkan di bawah pohon alam pada saat yang bersamaan. Setelah nenek moyang alam wanhua kita menemukannya itu, mereka mencatatnya dalam buku sejarah, dan masalah ini juga layak untuk diselidiki, tetapi masalah mengerikan itu membuat orang-orang di alam wanhua kita sangat takut, dan juga sangat takut. Pohon alam milik kita ini tumbuh dari tanah setelah pohon alam mati. Ini adalah benih purba, meskipun kekuatan hidupnya tidak dapat dibandingkan dengan pohon alam, namun tetap sangat subur, dan penggunaannya setara dengan hubungan antara pohon alam dan alam. Jika ditarik keluar, alam wanhua akan segera dihancurkan, dan tempat ini akan menjadi tanah tandus, di mana tidak ada kehidupan yang dapat bertahan. Kata Rong Muke hati-hati, jelas sekali, dia telah menerima kabar, dan kedatangan Su Yun membuatnya samar-samar menebak sesuatu. Tatapan semua orang tertuju pada Su Yun, tidak ada yang berani berbicara. Faktanya, jika Su Yun benar-benar ingin merebut rilem tree, tidak ada yang berani menghentikannya. Su Yun saat ini sudah bisa menentukan hidup dan mati siapapun. Su Yun terdiam. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu, tapi dia pernah mendengar tentang masalah pohon alam yang terkait dengan nasib alam wanhua sebelumnya, tapi dia tidak menyangka hubungannya akan begitu dalam. Perdana Menteri Rong, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Saya tidak akan mencabut rilem tree. Saat itu, Su Yun angkat bicara. Saat suaranya memudar, semua orang menghela nafas lega. Tapi, aku butuh sebagian dari esensi rilem tree. Su Yun menambahkan. Rong Muke terkejut dan bertanya, sebagian dari intinya. Guru, apa yang Anda maksud dengan itu? Saya membutuhkan kayu suci yang paling murni di pohon alam, tentu saja tidak berlubang. Saya memiliki kegunaan yang penting untuk itu. Kalian semua harus memberikannya kepada saya. Jika tidak, alam wanhua tidak akan dapat melindunginya. Saya hanya membutuhkan sebagian dari kayu ilahi, meskipun pohon alam akan banyak layu, tetapi pohon itu tidak akan mati. Kata Su Yun. Ini. Semua orang saling memandang, tidak dapat mengambil keputusan. Jika rilem tree dirusak, rilem wanhua jelas akan sangat terpengaruh. Dibandingkan dengan alam wanhua yang sedang dihancurkan, ini sudah sangat ringan. Untuk apa kamu ragu-ragu? Su Yun berteriak. Melihat itu, Rong Muke segera berdiri, menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan, saya akan mengikuti Anda untuk mengambil intisari pohon alam, silakan ikuti saya. Perdana Menteri, seseorang berdiri dan berteriak. Tapi Rong Muke menggelengkan kepalanya, saya tahu semua orang enggan, tapi demi alam wanhua, kita harus melakukannya. Saat itu, penjaga alam rela menghancurkan alam untuk melestarikan api, kehidupan, dibandingkan dengan dia, apa pengorbanan kita. Setelah semua orang mendengar ini, mereka tidak lagi berkata apa-apa. Terkadang, perlu membayar harga untuk mendapatkan hasil panen dan pelestarian yang lebih besar. Kita tidak boleh melupakan gambaran yang lebih besar. Rong Muke membawa Su Yun ke bawah rilem tree. Tidak ada jalan ke sana, dan hanya ketika mereka mencapai tanah kayu yang luas dan terbuka barulah Rong Muke berhenti. Ketika mereka berdua tiba di tanah kayu yang luas, Su Yun bisa merasakan kekuatan hidup yang sangat padat mengalir keluar dari dalam. Itu menembus kulit kayu yang tebal dan dilepaskan keluar. Bahkan nenek moyang pun tidak dapat mengabaikan kekuatan hidup yang ulet dan kuat ini. Kekuatan hidup ini sepertinya telah menyebar ke seluruh alam Wan Hua. Saya telah menjadi Perdana Menteri Alam Wan Hua selama beberapa ratus tahun, dan saya mengetahui pohon alam seperti punggung tangan saya. Guru, jika Anda ingin mengambilnya, mulai dari sini, 300 meter ke bawah, itu akan terjadi pastinya tidak menyebabkan rilem tree layu, tapi jika melewati titik ini, akan sulit untuk mengatakannya. Kata Rong Muke. Su Yun menganggupkan kepalanya, dia menatap kekuatan hidup yang kuat dari kayu ilahi di bawah kakinya, menarik nafas dalam-dalam, mengangkat tangannya dan melambaikannya, semburan ki terbang keluar dari ujung jarinya, meledak ke segala arah, dan kemudian terbang ke dalam hutan dewa, menghilang tanpa jejak. Rong Muke terkejut, bahkan sebelum dia sempat bereaksi, dia melihat kayu dewa di bawahnya bergetar hebat. Setelah itu, kayu dewa di bawahnya dengan cepat berubah, seketika berubah menjadi sepotong kayu tipis seukuran tusuk gigi, dan di bawahnya, sebenarnya ada sebuah lubang, sebuah lubang besar muncul, dan dia melayang di udara. Kekuatan hidup yang melonjak dengan cepat melemah, dan pemandangan berubah dalam sekejap mata, menyebabkan Rong Muke tidak mampu beradaptasi dengannya. Tuan, inti dari pohon alam, kayu ilahi. Itu sudah saya kompres. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya padamu sekarang, aku masih punya tempat lain untuk dikunjungi, jadi aku tidak akan tinggal lama di sini. Aku sudah mengirim orang ke sini untuk memberitahumu agar pergi ke sana. Segera pergi ke alam iblis sejati, kalian cepat pergi, tidak ada banyak waktu tersisa. Dengan itu, Su Yun berbalik dan melompat, menghilang. Melihat hal itu, Rong Muke tidak berani ragu lagi, dan segera memerintahkan penduduk alam Wan Hua untuk segera mengungsi. Setidaknya kali ini, dia tidak bisa membiarkan alam Wan Hua mengikuti jejak alam. Setelah meninggalkan alam Wan Hua, Su Yun tidak kembali ke alam abadi, tetapi langsung menuju alam jahat. Dari sisi alam jahat, tidak diketahui berapa tahun yang dibutuhkannya untuk kembali. Agar leluhur yang kuat seperti Su Yun memasuki alam jahat, hampir tidak ada yang bisa menghentikannya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia ingin menuju ke pusat alam jahat, yaitu kota raja berdaulat yang dia bangun setelah menyatukan alam jahat. Sejak Su Yun pergi, sekte pedang jahat selalu diam-diam didukung oleh orang-orang Bei Yang, dan tidak lama kemudian, seluruh alam jahat dikendalikan oleh sekte pedang jahat. Tentu saja, pemimpin sekte pedang jahat Chen Tianxie bukanlah orang jahat, meskipun dia telah memperoleh seluruh alam jahat. Selama ini, dia selalu patuh dan fokus mencari dao pedang jahat, meskipun dia tidak berkontribusi. Banyak di alam jahat, dia tidak pernah menyakiti alam jahat selama bertahun-tahun. Setelah memasuki alam jahat, sambil berpikir, Su Yun langsung memasuki kota Raja Berdaulat. Idenya menyebar, dan segala sesuatu di sekitar kota Raja Berdaulat terlihat jelas olehnya. Namun, dia tidak menemukan Chen Tianxie, sebaliknya, di Istana Raja Berdaulat di pusat kota Raja Berdaulat, dia merasakan aura yang jauh lebih kuat daripada makhluk jahat di kota. Su Yun juga telah mengirim orang untuk melihatnya, terutama orang-orang dari sekte pedang jahat, setengah dari mereka telah memasuki alam iblis sejati, dan sisanya sedang dalam perjalanan ke alam iblis sejati. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa mereka harus pergi ke alam iblis sejati yang sulit untuk mereka lihat, tapi ini adalah perintah dari Raja Pedang Jahat. Terhadap Su Yun, orang-orang dari sekte pedang jahat memiliki kepercayaan mutlak. Kota Raja Berdaulat tidak begitu ramai, namun semua orang tampaknya sedang terburu-buru, dan banyak rumah budidaya sudah kosong. Su Yun mendarat di depan Istana Raja yang berdaulat, dan segera melangkah masuk. Saat makhluk jahat yang ingin menghentikan Su Yun melihat Su Yun, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak sujud dalam ibadah. Eksistensi level ini sudah cukup untuk menaklukkan siapapun dalam satu tarikan nafas. Dia tidak menyembunyikan apapun, dan orang-orang di mansion juga memperhatikan kedatangan Su Yun, seorang tamu, dan segera berjalan keluar sambil berteriak, siapa itu? Beraninya kamu datang ke Istana Rajaku dan berperilaku kejam. Su Yun menarik kembali aura bawaannya, tersenyum melihat sosok yang keluar, dan berkata, Yi Yun, lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Anda. Chen Yi Yun terkejut, dia menatap Su Yun dengan linglung, dan baru sadar kembali setelah beberapa saat, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, lidahnya seperti terikat, dan dia berkata, Benarkah? Kakak Su Yun, kamu adalah kakak Su Yun. Su Yun tersenyum dan menganggupkan kepalanya. Chen Yi Yun menutupi bibir ceri dengan tangan kecilnya, matanya berkedip, dia menahan air matanya, dan akhirnya berlari, melemparkan dirinya ke pelukan Su Yun, dan mulai menangis. Melihat itu, Su Yun langsung menghiburnya, Yi Yun, ada apa? Mengapa kamu menangis ketika melihat kakak? Iya, seseorang mengganggu ku, mengganggu pikiranku sepanjang hari, membuatku tidak bisa hidup damai. Itu membuatku merasa sangat kesakitan. Siapa, siapa yang berani mengganggumu seperti ini? Su Yun marah. Orang ini tepat di depanku, kata Chen Yi Yun dengan marah. Su Yun kaget, lalu tertawa getir. Kemana saja kamu selama ini? Aku bahkan mengira sesuatu yang buruk telah terjadi padamu, kamu, apakah kamu melupakan orang-orang di alam jahat yang peduli padamu? Chen Yi Yun terisak pelan. Su Yun tenggelam dalam ingatannya, saat mereka bersama, saat dia dalam bahaya, saat dia memiliki teman dan kehangatan dalam kedinginan. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan lembut, bagaimana saya bisa? Seumur hidup ini, saya tidak akan pernah lupa. 1.553 Ayah telah menerima perintahmu, dia berencana untuk memimpin orang-orang dari alam jahat untuk pergi dan menuju ke alam iblis sejati. Sebagian besar orang di sekte pedang jahat telah memasuki alam iblis sejati, dan beberapa dari orang-orang di alam jahat juga sedang dalam perjalanan ke alam iblis sejati, tapi ada beberapa orang yang menghalangi mereka, dan tidak mengizinkan ayah membawa mereka pergi. Mereka berpikir bahwa ini adalah tipuan yang dimainkan oleh orang-orang yang berkomplot melawan alam iblis. Alam jahat, dan 10.000 alam tidak terancam sama sekali, dan semuanya hanyalah konspirasi besar. Untuk ini, telah terjadi beberapa pertempuran kacau di alam jahat, dan banyak orang telah meninggal, tetapi budidaya ayah terhenti berada dalam kemacetan selama bertahun-tahun, dan bahkan dengan dukungan orang-orang Bey yang budidayanya telah sedikit meningkat, tetapi dia masih tidak dapat menekan alam jahat sendirian. Chen Yi Yun kemudian memberitahu Su Yun tentang hal-hal yang terjadi di alam jahat pada tahun-tahun kepergian Su Yun. Setelah Su Yun pergi, alam jahat berada dalam keadaan damai. Kebangkitan kuat Su Yun, berdirinya kota raja berdaulat, ditambah konsolidasi sekte pedang jahat dan dukungan Su Yun, alam jahat sebenarnya bersatu. Orang-orang alam jahat juga berkultivasi di masa damai, berbagai seniman bela diri kuat dari alam jahat juga mengetahui tempat mereka dan tidak saling menyerang. Alam jahat sudah lama tidak mengalami era damai seperti itu, tetapi dunia yang telah bersatu untuk waktu yang lama harus terpecah untuk waktu yang lama. Su Yun telah pergi, dan sudah lama tidak ada kabar tentangnya. Hanya mengandalkan sekte pedang jahat, mustahil menyatukan alam jahat untuk waktu yang lama. Selain itu, Chen Tianxie tidak tega mengelola alam jahat, dia dengan sepenuh hati mengejar Dao, dan masalah internal alam jahat perlahan-lahan berkembang. Terutama ketika dunia abadi sedang dalam kekacauan, beberapa makhluk abadi yang kuat memasuki alam lain dan menduduki gunung sebagai raja. Alam jahat juga memiliki sekelompok makhluk kuat yang turun, dan kemunculan mereka merusak kedamaian alam jahat. Meskipun Su Yun telah menyatukan alam jahat, Su Yun telah menghilang terlalu lama, dan orang-orang sudah melupakan prestisenya, bahkan ada yang curiga bahwa Su Yun tidak ada. Chen Yi Yun juga tidak bisa menghubungi Su Yun, lagipula saat itu Su Yun masih bertarung dengan para ahli di dunia abadi, dan tidak punya waktu untuk memperdulikan masalah di sini. Jika dia bisa mendapatkan beritanya, Su Yun hanya perlu mengirim seorang imortal untuk menyelesaikan masalah ini di sini. Namun, kini musibah sudah dekat, ada banyak hal yang perlu dilakukan. Su Yun tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk hal ini. Berapa banyak orang dari alam jahat yang belum pergi? Su Yun bertanya. Setelah orang-orang itu turun ke alam jahat, mereka menggunakan segala macam metode untuk mendapatkan kesetiaan sekelompok orang dari alam jahat. Sepertinya mereka tidak berniat meninggalkan alam jahat. Karena orang-orang ini ingin tinggal di sini dan menunggu kematian, biarkan saja. Su Yun tidak ingin menyelamatkan orang-orang bodoh itu. Aku juga berpikir begitu, tapi ayah tidak tahan. Chen Yi Yun menghela nafas. Mendengar itu, Su Yun mengerutkan kening, apa maksudmu? Di antara orang-orang ini, sebagian kecil dari mereka dulunya berasal dari Sekte Pedang Jahat. Sekte Pedang Jahat, bagaimana ini mungkin? Su Yun terkejut, jika itu adalah orang-orang dari Sekte Pedang Jahat, Su Yun tidak akan pernah mengerti mengapa mereka menyerah mengikuti Chen Tianxie dan yang lainnya, karena mereka secara pribadi telah menyaksikan pembangunan kota Raja Berdaulat. Orang-orang dari Sekte Pedang Jahat pasti tidak akan pergi begitu saja, tapi orang-orang itu menggunakan metode tercelah untuk mempengaruhi keadaan pikiran mereka, memaksa mereka untuk mengikuti orang-orang itu, karena orang-orang itu membutuhkan panggilan dari Sekte Pedang Jahat. Karena hanya ketika orang-orang dari alam jahat melihat orang-orang dari Sekte Pedang Jahat bergabung dengan mereka, apakah mereka akan benar-benar percaya bahwa Sekte Pedang Jahat tidak lagi semulia dulu, jadi mereka akan memilih mereka. Chen Yi Yun menghela nafas dan berkata perlahan. Metode ini sungguh tercelah. Ayah tidak tega menyerah pada orang-orang ini, jadi dia tidak pergi. Dia secara pribadi memimpin sekelompok orang ke Gunung Lin Xie, berniat membawa orang-orang dari Sekte Pedang Jahat pergi. Aku di sini menunggu ayah dan sisanya kembali, kata Chen Yi Yun. Mendengar itu, Su Yun bertanya, sudah berapa lama pemimpin Sekte Pergi? Sudah empat hari, hanya sehari perjalanan menuju Gunung Lin Xie, tapi masih belum ada kabar, aku khawatir ayah pasti mendapat masalah. Aku berniat mengumpulkan orang, pergi ke Gunung Lin Xie, tidak apapun yang terjadi, setidaknya kita harus menyelamatkan ayah terlebih dahulu. Jangan buang waktu, Yi Yun, ikuti aku, kata Su Yun, dan mengulurkan tangannya pada Chen Yi Yun. Hanya kami berdua, Chen Yi Yun tercengang. Dia tahu bahwa Su Yun saat ini pasti tidak sama dengan sebelumnya, dia pasti sangat kuat, tapi dia tahu situasi di sana, untuk bisa melawan Sekte Pedang Jahat, kekuatan sekelompok orang tidak cukup. Diremehkan, hanya dengan Su Yun dan dia, bisakah mereka mengeluarkan Chen Tian Xie? Su Yun menggeleng, dan tersenyum, jangan meremehkan kakakmu Su Yun, saat ini aku seharusnya tidak memiliki banyak masalah dalam berurusan dengan orang-orang ini, waktu adalah yang terpenting, ikutlah denganku. Hati Chen Yi Yun masih gelisah, tapi terhadap Su Yun, dia masih memiliki kepercayaan mutlak, jadi dia mengangguk, dan berkata, baiklah. Dengan itu, pandangannya tertuju pada tangan Su Yun yang terulur, wajahnya memerah, dan dia meletakkan tangannya di atasnya. Su Yun tersenyum, dan segera memegang tangannya, tubuhnya bergerak. Huala! Perasaan menggigil jiwa yang aneh menyerang hati Chen Yi Yun, setelah itu, pemandangan di depannya tiba-tiba berputar, sebelum Chen Yi Yun bahkan bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, dia melihat pemandangan di depannya berubah, pemandangan di Soverein Kota Raja telah lama menghilang, dan yang menggantikannya adalah puncak gunung raksasa dan iblis. Gunung itu sangat besar, dan ki jahat masih ada, orang dapat melihat banyak orang dari alam jahat masuk dan keluar gunung, jalur gunung sudah dijaga oleh orang-orang dari alam jahat yang kuat, semuanya tampak sangat ketat, keamanannya ketat. Ini, Chen Yi Yun melihat sekeliling, mulutnya sedikit terbuka, dan bertanya dengan heran. Ini adalah gunung Lin Xie yang kamu sebutkan, kata Su Yun. Gunung Lin Xie, wajah Chen Yi Yun dipenuhi rasa tidak percaya, dan dia bertanya, bagaimana mungkin? Aku tidak memberitahumu di mana gunung Lin Xie berada. Kamu, bagaimana kamu tahu? Sederhana saja. Su Yun tertawa, aku hanya perlu memperluas indera ketuhananku, dan memperluasnya sejauh 1 juta mil, selama dalam 100 ribu mil ini, jika ada yang berbicara tentang gunung Lin Xie, aku akan mengetahuinya, dan menemukan lokasinya. Gunung Lin Xie akan mudah, lupakan lokasinya, banyak hal tentang gunung Lin Xie, saya sudah tahu. Kata Su Yun. Mendengar itu, Chen Yi Yun merasa bingung, dia sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan Su Yun, perluasan indera ketuhanan. Apa pengertian ilahi itu? Mungkinkah itu teknik yang hanya dikembangkan oleh makhluk abadi ke alam abadi? Su Yun, di antara makhluk abadi, pada tingkat keberadaan apa dia? Dia seharusnya sangat kuat bukan? Dia menatap kosong ke arah pria berpakaian hitam, entah kenapa, dia merasa pria di depannya sangat misterius, dia sama sekali tidak memahami pria di depannya. Ayo pergi, kata Su Yun, dan berjalan menuju gerbang gunung. Ki jahat di gunung Lin Xie berbeda dengan Ki jahat di kota Raja Berdaulat, Ki jahat di sini jauh lebih dingin, jauh lebih dingin. Tapi pada saat ini, orang alam jahat yang menjaga jalan pegunungan melihat mereka berdua berjalan mendekat, dan segera berteriak, berhenti. Dari mana asal kalian? Menjauhlah dariku. Mendengar itu, Chen Yi Yun langsung marah, kekuatan orang alam jahat sangat rendah, dia jauh lebih lemah darinya, untuk benar-benar menggunakan kata-kata seperti itu untuk berbicara dengannya, harus diketahui bahwa dengan bantuan Bey yang orang-orang, Chen Yi Yun sudah menjadi eksistensi yang telah melangkah ke alam guru jiwa, jika Su Yun membantunya, dia bisa naik ke alam guru jiwa langit dalam beberapa hari. Tapi Su Yun mengangkat tangannya dan menghentikan kemarahannya. Jangan marah, jika kamu ingin marah karena dia, maka orang-orang di gunung ini bisa membuatmu marah sampai mati. Su Yun tertawa. Chen Yi Yun menganggup dan tidak mengatakan apapun. Namun, mereka berdua hanya bertukar beberapa kata, tapi itu sudah menyebabkan para penjaga di sana menjadi sangat tidak senang. Bajingan, kamu berani mengabaikanku. Aku akan memberimu pelajaran sekarang. Penjaga itu berkata dengan marah, dia sudah terbiasa menggunakan kekuatan Su Yun, melihat mereka berdua tidak menatap matanya, dia merasa kehilangan muka, dan segera mencabut pedang di pinggangnya, dan tanpa ragu-ragu. Dia menebas kepala Su Yun. Ki jahat dari pedang itu meledak, orang ini kejam dan kejam, dia bahkan tidak mempertimbangkan nyawa Su Yun. Berengsek, Chen Yi Yun sangat marah, dan hendak menyerang. Namun dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, dua jari tiba-tiba terulur, dan menangkap pedang jahat yang turun. Pikiran Chen Yi Yun dan pria itu bergetar, mereka bahkan tidak melihat kapan Su Yun bergerak, cepat. Mungkin bukan hanya kecepatan, karena mereka bahkan tidak bisa merasakan aliran angin. Menakutkan, hati Chen Yi Yun melonjak dengan dua kata ini. Orang alam jahat yang memegang pedang itu sadar kembali, dia menatap Su Yun, dan segera mencabut pedangnya, tapi dia terus menggunakan kekuatan, tapi tidak mampu menarik pedangnya kembali, kedua jari pihak lain seperti penjepit besi. Dengan erat menjepit bilahnya, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, dia tidak dapat menariknya keluar. Bajingan, lepaskan, penjaga itu sangat marah, tinjunya yang lain langsung meninju wajah Su Yun. Namun sebelum tinjunya mencapai, seluruh tubuhnya tiba-tiba mundur beberapa langkah, seluruh tubuhnya gemetar, kedua kakinya menjadi lunak, dan dia berlutut di tanah. Dia memandang tangannya sendiri dengan ketakutan, seolah-olah dia sedang mengalami keputus asaan dan kesakitan. Perubahan yang begitu ajaib, menyebabkan Chen Yi Yun menjadi sangat penasaran, tapi dia bisa merasakan, kekuatan orang di depannya menurun dengan kecepatan yang sangat mengerikan, dalam waktu kurang dari lima nafas, dia sudah menjadi orang biasa. Orang alam jahat tanpa kekuatan apapun, dia saat ini, bahkan bukan murid pemular roh. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Apa yang kamu lakukan padaku? Orang alam jahat meraung, matanya dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Biasanya, kamu suka menindas orang lain, seperti rubah yang menggunakan kekuatan harimau, berpikir bahwa kamu memiliki sedikit pencapaian dalam kekuatanmu, dan dengan sembarangan membantai yang lemah, orang tak bersalah yang mati di tanganmu, pernahkah kamu memikirkannya? Jika aku ingin membunuhmu, itu mudah, tapi aku lebih ingin melihatmu menjadi orang yang disebut lemah, dan membiarkanmu merasakan penderitaan mereka. Suyun berkata dengan acu tak acu, dia bahkan tidak melihat ke arah pria itu, dan menarik Chen Yi Yun ke atas gunung. Para penjaga merasa ada yang tidak beres, dan segera mengumpulkan orang-orang alam jahat lainnya, dan berlari menuju Suyun. 1554 Bunuh dia! Cepat bunuh dia! Bunuh ini! Dia melumpuhkan kultivasi saya! Bunuh dia! Makhluk jahat di tanah berteriak sekuat tenaga. Mendengar itu, semua orang mengeluarkan pedang jahat mereka dan mengepung Suyun. Siapa kalian? Apakah kamu juga berasal dari kota Raja Berdaulat? Salah satu makhluk jahat berteriak. Skram! Aku tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan, aku akan memberimu kesempatan, segera pergi, dan kamu dapat mempertahankan hidupmu, jika kamu tidak mendengarkanku, dan kehilangan nyawamu, jangan menyesal. Tanda seru petik 2, Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Di matanya, makhluk jahat ini tidak lagi diperlukan, para petinggi memandang makhluk hidup yang tidak penting, mereka memiliki rasa ketidakpedulian, itu bukan karena sifat mereka, tetapi karena kedinginan yang ditimbulkan oleh kekuatan. Sombong sekali, makhluk jahat ini jelas tidak mendengarkannya, mereka mendengus, dan semuanya bergegas maju. Melihat itu, Suyun menggelengkan kepalanya, jangan salahkan aku untuk ini. Dengan mengatakan itu, dia menghela nafas, dan orang-orang yang seperti serigala dan serigala berhenti bergerak, seperti patung, mereka mempertahankan postur mereka beberapa detik yang lalu. Chen Yiyun menatap kosong pada pemandangan aneh itu, dia sudah sangat yakin, itu pasti dilakukan oleh Suyun, tapi bagaimana dia melakukannya? Apakah dia memiliki harta karun yang menakutkan? Atau apakah dia menggunakan metode lain? Chen Yiyun memandang Suyun dengan linglung, namun Suyun menarik tangannya dan berjalan ke depan, saat tubuh Suyun menyentuh orang-orang itu, mereka seperti pasir, tertiup angin, tidak meninggalkan jejak. Melihat itu, Chen Yiyun merasa pikirannya kosong. Orang-orang ini, mati begitu saja, apa yang Suyun lakukan? Apa yang dia lakukan terhadap orang-orang ini? Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Tapi, Suyun tidak memberi mereka jawaban, tapi menariknya langsung ke gunung Lin Xie. Segala sesuatu yang terjadi, berakhir pada saat itu juga. Ada makhluk jahat di mana-mana di gunung, semuanya memandang Suyun dengan aneh, sampai seseorang dari bawah gunung mengirim pesan, mengatakan bahwa mereka berdua adalah penyusup, lalu semua makhluk jahat mengeluarkan senjata mereka, merencanakan untuk menangkap mereka berdua. Namun setiap kali mereka mendekati Suyun, mereka akan langsung berlutut, kultivasi mereka akan hilang, dan mereka akan terus bersujud kepada Suyun, memujanya. Ini adalah aura sang nenek moyang, yang melucuti segalanya darimu, bahkan martabatmu. Sepanjang jalan, tidak ada yang menghentikannya. Suyun pergi ke puncak gunung Lin Xie dan berhenti di depan istana besar. Saat ini, di Manor, dua kelompok orang saling berhadapan dengan kekerasan yang sama, dan salah satunya adalah milik Chen Tian Xi. Meskipun Chen Tian Xiye tidak berkontribusi banyak pada alam jahat, tapi dia sangat peduli dengan sekte pedang jahatnya. Terhadap semua orang di sekte pedang jahat, dia memiliki ikatan khusus. Hari ini, dia ada di sini untuk menyelamatkan murid-murid sekte pedang jahatnya, untuk membawa mereka keluar dari alam jahat dan melarikan diri dari bahaya. Beberapa ratus tahun yang lalu, empat penggarap roh yang kuat turun dari alam jahat, keempat orang ini menyebut diri mereka Feng, Lin, Huo, San, mereka menyebut diri mereka raja jahat, mereka memiliki kekuatan mengerikan dari penggarap guru roh, di alam jahat alam, mereka adalah raja, selain Chen Yi Yun dan Chen Tian Xiye, hampir tidak ada yang menjadi lawan mereka. Su Yun tidak muncul untuk waktu yang lama, Chen Tian Xiye tidak mengatur urusan alam jahat, jadi mereka berempat mengambil keuntungan dari celah tersebut. Mereka mulai membentuk vaksi, untuk melawan Chen Tian Xiye, dengan niat untuk menjatuhkan alam jahat, untuk menggunakannya sebagai alam budidaya mereka. Setiap orang memiliki ambisinya masing-masing, jika makhluk jahat berpikir bahwa pergi ke Feng Lin San lebih baik daripada tinggal di kota raja berdaulat, lupakan saja, Chen Tian Xiye tidak akan memaksa mereka untuk tinggal, tetapi Feng Lin San menggunakan teknik ilusi untuk memikat. Orang-orang sekte pedang jahat, untuk bergabung dengan kekuatan mereka, untuk menghancurkan sekte pedang jahat dan kota raja berdaulat, maka Chen Tian Xiye tidak akan setuju. Namun Feng Lin San masih memiliki sandera, dia tidak berani membawa orang untuk menyerang, dia hanya bisa membawa sekelompok orang untuk bernegosiasi. Di dalam Manor, Feng Lin San sudah ada di sana, mereka berempat duduk di empat kursi tertinggi, di kedua sisi adalah ahli gunung Ling Xiye, Manor dipenuhi dengan Evil Qi, ada banyak makhluk jahat berkumpul di luar, dan Chen Tian Xiye hanya memiliki beberapa orang, dibandingkan dengan kekuatan gunung Ling Xiye, jelas jauh lebih lemah. Aku sudah bilang, aku bisa memberimu alam jahat, tapi kamu harus menyerahkan bangsaku. Chen Tian Xiye menatap ke empat orang yang duduk di atas, dan berkata dengan dingin. Mereka berempat tidak memiliki ki jahat, mereka hanyalah penanam roh biasa, dibandingkan dengan makhluk jahat, mereka sangat tidak pada tempatnya. Pemimpin Sekte Chen, Ling Xiye dan yang lainnya bergabung dengan gunung Ling Xiye dengan Sukarela. Saya tidak memaksa mereka, dari mana datangnya pembicaraan tentang penyerahan mereka. Raja Angin Jahat, yang duduk di sebelah kiri, membuka matanya perlahan dan berkata dengan tenang. Benar, mereka bergabung dengan Sukarela, setiap orang memiliki ambisinya masing-masing, mereka merasa Sekte Pedang Jahat tidak cocok untuk mereka kembangkan, jadi mereka datang ke gunung Ling Xiye ku, kenapa? Jangan bilang kamu ingin memaksa mereka untuk tetap tinggal di Sekte Pedang Jahat. Raja Api Jahat yang berada di samping juga berbicara. Aku bernasib sama dengan Ling Xiye dan yang lainnya. Aku sudah menerima mereka sebagai murid terakhirku, pemimpin Sekte Chen, sekarang kamu di sini untuk memintanya, di mana kamu menempatkanku. Raja Angin Jahat juga berbicara, suaranya sangat tidak sopan. Pemimpin Sekte Chen, Anda juga seorang manusia, bagaimana Anda bisa berani datang ke sini untuk meminta orang? Jika aku jadi kamu, aku akan segera berbalik dan pergi, malu melihat siapapun. Hahaha. Semua orang di aula langsung tertawa. Wajah Chen Tian Xiye sedikit jelek, tetapi dia masih menahan amarahnya, kekuatan pribadinya sebenarnya lebih kuat dari orang-orang ini, tetapi ketika mereka berempat menyerang pada saat yang sama, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Apa yang Anda tertawakan? Pemimpin Sekte Chen adalah seniormu? Bagaimana kamu bisa menertawakan seniormu seperti ini? Kalian semua tutup mulut, jika ini tersiar, orang akan mengira aku, Gunung Ling Xiye, tidak punya disiplin. Raja Angin Jahat mendengus, semua orang di aula segera tutup mulut, suasana menjadi sunyi senyap. Meski dia mengatakan itu, namun tawa di mata semua orang tidak berkurang sama sekali. Chen Tian Xiye melirik mereka berempat, dan berkata, Jadi, kalian tidak mau menyerahkan mereka. Sepertinya pemimpin Sekte Chen tidak sebijaksana yang kukira, aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Raja Angin Jahat berkata dengan acuh tak acuh. Jika itu masalahnya, maka saya tidak punya pilihan lain. Mereka tidak bergabung dengan Gunung Ling Xiye Anda dengan sukarela, tetapi tersihir oleh ilusi Anda. Saya tidak bisa meninggalkan orang-orang saya. Jika tidak, bagaimana saya bisa tetap memiliki wajah untuk menjadi Sekte? Pemimpin Sekte Pedang Jahat, karena Anda tidak mau menyerahkannya, maka kami hanya bisa bertarung. Bertarung, Pemimpin Sekte Chen, apakah Anda berencana memulai perang dengan Gunung Ling Xiye saya? Raja Angin Jahat tertawa. Tidak ada pilihan lain. Jika Anda melakukan ini, itu hanya akan menyebabkan lebih banyak orang kehilangan nyawa. Saya tidak setuju. Raja Angin Jahat menggelengkan kepalanya. Itu bukan terserah kamu, Chen Tian Xiye berkata dengan dingin. Aku tahu, tapi, jika kita memang ingin bertarung, kenapa kita tidak bertarung satu lawan satu, bagaimana? Kata Raja Angin Jahat. Bertarung satu lawan satu, Chen Tian Xiye mengerutkan kening. Namun, Raja Angin Jahat melanjutkan, mari kita bertarung secara adil di antara kita. Tidak ada yang akan ikut campur. Jika kamu menang, aku akan melepaskan Lin Xiye dan yang lainnya. Aku tidak akan menghentikanmu. Jika kamu kalah, aku ingin Anda menghancurkan basis budidaya Anda di depan semua orang. Apa? Ini terlalu banyak. Pemimpin Sekte, kamu tidak bisa menyetujuinya. Ini tidak adil. Orang-orang di belakang Chen Tian Xiye segera berteriak, dan mencoba mencegahnya. Tapi Chen Tian Xiye maju selangkah, dan berkata, Baiklah. Pemimpin Sekte. Semua orang berseru. Kamu tidak perlu membujukku, jika aku bertarung satu lawan satu, aku punya peluang untuk menang. Jika aku tidak bisa membawa Lin Xiye dan yang lainnya pergi hari ini, bagaimana aku akan menjelaskannya kepada orang-orangku. Chen Tian Xiye bersih keras, lalu menatap Raja Angin Jahat, dan berkata, Mari kita mulai. Haha, bagus, kamu benar-benar berterus terang. Karena pemimpin Sekte Chen sangat percaya diri, aku akan mengecewakanmu jika aku takut pada hal sekecil apapun. Raja Angin Jahat tertawa terbahak-bahak dan melompat, dan orang-orang di aula segera mundur. Kedua ahli itu akan bertarung. Suasananya menjadi serius, dan semua orang bahkan tidak berkedip saat menatap orang di tengah. Tiba-tiba, Raja Angin Jahat bergerak, dan gerakannya sangat ganas. Semua kursi di aula terbang, dan mereka berkumpul menjadi bola besar di tangannya, dan dia melemparkannya ke Chen Tian Xiye. Chen Tian Xiye tidak mengelak sama sekali, dan membiarkan kursi itu menabraknya. Energi jahat mengalir keluar dari tubuhnya, dan bayangan jahat yang menakutkan tiba-tiba muncul di belakangnya, menghancurkan kursi itu menjadi beberapa bagian. Dia bergerak juga, dan bayangan muncul, dan dia mendarat di depan Raja Angin Jahat. Kedua tinjunya dan tinju bayangan jahat terlempar, dan kekuatannya sangat menakutkan. Namun, begitu keempat tinju dilempar, angin aneh tiba-tiba muncul di sekitar Raja Angin Jahat, dan angin berubah menjadi empat pusaran, menghalangi tinju yang turun. Angin, ini tanganku. Raja Angin Jahat tertawa sinis, dan kedua tinjunya menghantam Chen Tian Xiye dengan ganas. Tapi dia terlalu ceroboh, Chen Tian Xiye telah menjelajahi alam jahat selama bertahun-tahun, dan telah bertemu segala macam lawan, meskipun Raja Angin Jahat memiliki beberapa metode, namun dibandingkan dengan Chen Tian Xiye, dia masih jauh lebih lemah. Tapi dada Chen Tian Xiye mengeluarkan Evil Qi hitam legam, Evil Qi mengandung kekuatan korosif yang mengerikan, tinju Evil Wing King segera ditelan oleh Evil Qi yang korosif. Wajahnya berubah, dan dia segera menarik tinjunya, hanya untuk merasakan sakit yang menusuk dari tinjunya, melihat telapak tangannya, semuanya berdarah, itu sangat menakutkan. Apa? Semua orang berseru. Bagus. Orang-orang dari sekte Pedang Jahat segera bersorak. Tapi Chen Tian Xiye tidak menunjukkan belas kasihan, lengannya bergetar, dan Pedang Jahat hitam pekat muncul di telapak tangannya, dan dengan memutar kakinya, dia menjadi seperti hantu, dan bergegas menuju Raja Angin Jahat. Raja Angin Jahat mundur dengan cemas, dia tidak berani melawan. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti bahwa pemimpin sekte Pedang Jahat tidak seperti yang dikabarkan. Ketiga Raja Jahat di sampingnya tidak bersuara, dan hanya menonton dengan tenang. Raja Angin Jahat menarik nafas dalam-dalam, dan tiba-tiba meludahkan mutiara hitam pekat, memegangnya di tangannya, dia menghancurkannya. Pada saat itu, seutas ki terbang keluar dari mutiaranya, dan ketika dia menghirup ki, budidaya Raja Angin Jahat segera meningkat pesat, dan menjadi sangat menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Chen Tian Xiye mengerutkan kening, dia merasa ada sesuatu yang salah. 1555. Hahaha, semuanya sudah berakhir. Raja Angin Jahat tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, saat ini dia sangat kuat, dalam sekejap mata, dia sudah dekat dengan puncak alam master jiwa, dan sama-samar, ada tanda-tanda dia menerobos ke master jiwa langit, itu sangat menakutkan, terutama auranya, dia tidak terkalahkan, dan di seluruh alam jahat, dia tidak lagi memiliki lawan. Wajah Chen Tian Xiye menegang, dia merasa ada yang tidak beres, dia berhenti menyerang dan mundur dua langkah dengan pedang jahatnya. Tetapi pada saat ini, Raja Angin Jahat telah bergegas mendekat, dia memukul dengan kedua tangannya, dan dua tornado hitam pekat menyapu telapak tangannya, membawa niat merobek yang mengerikan, mereka merobek seluruh aula, dan bergegas menuju Chen Tian Xiye. Teknik Pedang Jahat Chen Tian Xiye berteriak, dia mengangkat pedangnya dan menebas secara horizontal, sinar pedang ki ditembakkan dari ujung pedang, pedang ki itu hitam pekat, dipenuhi dengan ifel ki yang padat, dan di tengah-tengah ifel ki yang padat, ada jiwa jahat yang menakutkan, ia mengeluarkan raungan sedih, seolah ingin menghancurkan segalanya. Ledakan Tornado dan pedang ki bentrok, dan segera meledak, gelombang kejut menyebabkan orang-orang di sekitarnya mundur, tidak mampu bergerak maju. Dan Raja Angin Jahat sepertinya terprovokasi, dia meraung, dan bergegas maju dengan gelombang kejut. Kamu bukan makhluk alam jahat, meskipun kamu telah menguasai seni jahat, kamu tidak cukup murni. Tidaklah cukup mengalahkanku, mati di sini. Chen Tian Xiye tidak lagi mundur, dia dengan cepat melambaikan pedang hitam pekat di tangannya, melepaskan semua kekuatan jahat di tubuhnya, kekuatan destruktif dari pedang jahat menjadi semakin padat, sepertinya ada banyak jiwa jahat yang meratap di dalam. Ujung pedang, menyebabkan kulit kepala orang mati rasa. Pada akhirnya, dia adalah pemimpin sekte dari sekte pedang jahat, kekuatannya bukan hanya untuk pertunjukan, meskipun Raja Angin Jahat juga kuat, dan telah menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan budidayanya, tetapi melawan Chen Tian Xiye, dia adalah masih belum bisa unggul. Situasi menjadi rumit, mereka awalnya berpikir bahwa Raja Angin Jahat akan menekan Chen Tian Xiye, tetapi siapa yang tahu bahwa situasinya sudah berada di bawah kendali Chen Tian Xiye. Ini sudah berakhir. Orang-orang dari sekte pedang jahat sangat bersemangat. Chen Tian Xiye mendengus, dia melepaskan seluruh kekuatannya, berniat untuk segera menentukan pemenangnya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan menang? Wajah Raja Angin Jahat berubah menjadi seram, dan tiba-tiba berteriak. Chen Tian Xiye terkejut, dia merasa ada sesuatu yang salah, tapi kemudian dia melihat tiga Raja Jahat yang telah menonton, semua bergerak pada saat yang sama, seolah-olah mereka telah merencanakannya. Tidak baik. Pemimpin sekte, hati-hati. Orang-orang dari sekte pedang jahat berteriak. Namun, mereka terpaksa mundur terlalu jauh karena bentrokan antara Raja Angin Jahat dan Chen Tian Xiye, sehingga mereka tidak dapat memberikan dukungan tepat waktu. Chen Tian Xiye tidak menyangka orang-orang ini begitu tidak tahu malu hingga melancarkan serangan diam-diam pada saat kritis ini. Tapi tidak ada gunanya berjaga-jaga sekarang, jadi Chen Tian Xiye mengertakkan gigi dan maju terus. Saat melihat ini, senyuman di mata Raja Angin Jahat semakin lebar. Hahaha. Dia tertawa keras dan bentrok langsung dengan Chen Tian Xiye. Kekuatan mereka saling terkait, tetapi meskipun Raja Angin Jahat telah menggunakan harta ajaib, kekuatannya tampaknya sedikit lebih lemah daripada kekuatan Chen Tian Xiye. Dia langsung dipaksa mundur beberapa langkah, namun kondisi Chen Tian Xiye tidak dalam kondisi baik. Tiga telapak tangan lainnya telah mendarat di tubuhnya. Tubuh Chen Tian Xiye bergetar hebat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia buru-buru mundur, tetapi saat ini, dia sudah terluka, dan bahkan tidak bisa berdiri dengan stabil. Master Sekte. Orang-orang dari Sekte Pedang Jahat bergegas maju dan mengepung Chen Tian Xiye. Anda, tercelah. Dia benar-benar melancarkan serangan diam-diam. Tak tahu malu, persaingan sehat macam apa itu. Sejak awal, Anda tidak pernah bermaksud melakukan pertarungan yang adil. Orang-orang dari Sekte Pedang Jahat meraung marah. Terus. Raja Angin Jahat mencibir, kami memang tercelah, tidak tahu malu. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap kami? Kami sebenarnya tidak berniat melakukan pertarungan yang adil, jadi apa yang bisa Anda lakukan? Sekarang Chen Tian Xiye cedera, dia bahkan bukan tandingan kami. Awalnya kami ingin menyingkirkan Chen Tian Xiye, namun kini setelah Anda memasuki mulut harimau, apakah Anda masih berpikir bisa melarikan diri? Tetap di belakang. Saat Raja Angin Jahat menyelesaikan kalimatnya, orang-orang jahat di luar bergegas masuk satu demi satu, dan orang yang memimpin mereka adalah Lin Xiye dan yang lainnya. Tetapi pada saat ini, Lin Xiye sudah tersihir oleh empat Raja Elemen Jahat, dan telah lama melupakan Sekte Pedang Jahat. Bagi Chen Tian Xiye, tentu saja, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ternyata sejak awal, ini adalah jebakan yang dibuat oleh Raja Angin Jahat, dia tidak pernah bermaksud untuk mendapatkan pemenang yang jelas dengan Chen Tian Xiye, tetapi dia bermaksud menggunakan duel untuk membingungkan Chen Tian Xiye, dan kemudian tiga lainnya akan melakukannya. Bergerak dan menyerang Chen Tian Xiye. Kakak, bagaimana rencanamu menghadapi orang-orang ini? Raja Api Jahat tertawa dan bertanya. Lumpuhkan budidaya Chen Tian Xiye, tangkap dia hidup-hidup, bersamanya, mengapa khawatir kota Raja Berdaulat tidak dikendalikan oleh kita, mengapa khawatir alam jahat tidak jatuh ke tangan kita. Sisanya, membunuh mereka semua, Raja Angin Jahat berteriak. Dengan mengatakan itu, orang-orang jahat menerkam ke depan. Orang-orang dari sekte pedang jahat segera ingin melakukan serangan balik, tetapi dengan jumlah orang yang sedikit, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Ayah! Saat itu, suara isak tangis terdengar dari jauh. Dua sosok bergegas kaola, salah satunya adalah Chen Yi Yun, dan yang lainnya tentu saja Su Yun. Terhadap Chen Yi Yun, empat raja elemen jahat sangat jelas, mereka ingin berurusan dengan Chen Tian Xiye, jadi bagaimana mungkin mereka tidak menyelidikinya. Dan Chen Yi Yun ini, juga berada dalam lingkup penyelidikan mereka. Yi Yun, kenapa kamu ada di sini? Chen Tian Xiye terkejut, dan bertanya dengan cemas, bukankah kamu berada di kota raja berdaulat? Mengapa kamu di sini? Cepat pergi, cepat! Karena kamu di sini, bagaimana kamu bisa pergi? Nona Chen, Anda di sini, sebagai tuan rumah, bagaimana mungkin saya tidak menunjukkan keramahan saya? Tinggallah lebih lama lagi sebelum Anda pergi. Raja Angin Jahat mengungkapkan senyuman aneh, lalu dengan lambayan tangannya, orang-orang jahat di sekitarnya segera mengepung Chen Yi Yun. Berhenti! Chen Tian Xiye berteriak. Apa yang harus diajarkan pemimpin sekte Chen kepadaku? Raja Angin Jahat memandang Chen Tian Xiye, matanya dipenuhi cemohan. Bukankah kamu yang ingin berurusan denganku? Aku berjanji padamu, aku bisa tunduk padamu, tapi tolong lepaskan putriku. Teriak Chen Tian Xiye. Chen Tian Xiye tidak takut pada siapapun, tetapi dia hanya mengkhawatirkan keselamatan putrinya, dia tidak menyangka Chen Yi Yun benar-benar datang ke sini, sungguh, manusia melamar, Tuhan yang menentukan. Pemimpin sekte. Saat itu, sebuah suara terdengar dari luar. Semua orang menoleh, dan melihat seorang pria berjubah hitam dikelilingi oleh orang-orang jahat, dengan tenang berjalan ke olah. Melihat pria ini, Chen Tian Xiye tertegun selama beberapa detik, lalu berteriak, Su Yun. Kakamu adalah Su Yun. Lama tidak bertemu, pemimpin sekte. Su Yun tersenyum, dan berjalan menuju Chen Tian Xiye seolah dia tidak melihatnya. Namun tindakannya, mengejutkan keempat raja elemen jahat. Ini benar-benar menutup mata terhadap hal itu. Berhenti. Raja angin jahat berteriak, dan orang-orang jahat di sekitarnya segera menaruh pedang dan pedang mereka ke tubuh Su Yun. Su Yun berhenti, pandangannya tertuju pada empat raja elemen jahat. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kalian berasal dari dunia bela diri tertinggi, kan? Mendengar perkataan Su Yun, wajah mereka berempat berubah. Raja angin jahat mendengus dan berkata, jadi apa? Siapa kamu? Saya dari sekte pedang jahat, kata Su Yun. Sekte pedang jahat, mereka berempat saling memandang, lalu mulai tertawa. Kupikir itu adalah pukulan besar, jadi itu adalah seseorang dari sekte pedang jahat. Benar-benar ceroboh, tahukah kamu di mana ini? Raja api jahat tertawa terbahak-bahak, lalu menatap Su Yun, dan berteriak. Bukankah ini gunung Lin Sye? Jika saya bahkan tidak tahu di mana tempat ini, mengapa saya datang ke sini? Su Yun berkata dengan acuh-ta'acuh. Kalau begitu karena kamu tahu di mana ini, kenapa kamu berani bersikap kejam di sini? Raja Angin Jahat merasa ada yang tidak beres, dan berkata. Su Yun tidak memandangnya, tapi berkata pada Chen Tian Sye, pemimpin sekte, langit segudang tidak lagi aman, cepat bawa orang keluar dari alam jahat, dan menuju ke alam iblis sejati. Aku sudah mengirim orang ke sana. Menerimamu, kata Su Yun. Saya telah menerima berita Anda, dan awalnya bersiap untuk pergi, tetapi keempat orang ini menggunakan teknik ilusi untuk membingungkan orang-orang sekte pedang jahat saya. Saya harus membawa mereka pergi, kata Chen Tian Sye. Itu mudah? Siapa anggota sekte dari sekte pedang jahat? Su Yun bertanya. Chen Tian Sye menunjuk beberapa orang jahat di samping Su Yun. Su Yun melambaikan tangannya, dan hembusan ki yang seperti angin sejuk menyapu, beberapa orang sekte pedang jahat gemetar, mata mereka yang awalnya keruh tiba-tiba menjadi dingin, mereka melihat ke kiri dan ke kanan, tiba-tiba mengibaskan kerumunan, dan mendarat di samping Chen Tian Sye. Menguasai. Apakah kamu baik-baik saja? Beberapa dari mereka berseru. Saya baik-baik saja. Chen Tian Sye menganggupkan kepalanya, memandang beberapa dari mereka dengan aneh, dan berkata, Apakah kalian baik-baik saja? Kami merasa sangat baik, kakak senior sepertinya telah menggunakan metode yang aneh, kami telah sepenuhnya lepas dari kendali raja angin jahat. Kata Lin Sye. Bagus sangat bagus. Chen Tian Sye sangat gembira. Ekspresi elemen sangat jelek. Orang ini dengan mudah mematahkan mantraku. Meskipun dia berasal dari sekte pedang jahat, aku khawatir dia bukanlah orang yang sederhana. Kata raja angin jahat dengan suara rendah. Semuanya hati-hati. Kata raja jahat gunung. Ayo kita temui dia dulu. Raja angin jahat Lin berdiri dan berteriak pada Su Yun, Bocah, dari mana asalmu? Di mana? Saya baru saja datang dari alam wanhua, tetapi sebelumnya, saya selalu berada di dunia abadi. Su Yun berkata dengan acu tak acu, aku tidak ingin membuang waktu bersama kalian, tidak ada gunanya menjaga kalian, aku akan menjagamu dulu. Dengan mengatakan itu, Su Yun melambaikan tangannya lagi, dan Ki aneh keluar dari kelima jarinya, dan seperti benang, itu meresap ke dalam tubuh keempat orang itu. Dalam sekejap, mereka berempat merasa seolah-olah tulang mereka telah dicabut, dan mereka dengan lembut jatuh ke tanah, tetapi mereka tidak mati, dan budidaya mereka juga menghilang tanpa jejak pada saat itu. Apa? Orang-orang jahat di sekitarnya melihat pemandangan itu dengan kaget, bagaimana mereka berani mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Bagaimana ini mungkin? Apa yang Su Yun lakukan? Chen Tianxie juga tercengang. Adapun Chen Yi Yun, seolah jiwanya telah terbang. Dia menatap kosong keempat orang yang jatuh ke tanah, dan hanya ada satu pertanyaan di benaknya. Su Yun, alam apa yang telah dia capai?